Kompas Kementerian Komunikasi dan Informasi akhirnya memblokir sejumlah penyelenggara sistem elektronik yang gagal mendaftar sampai akhir tenggat waktu pendaftaran dan batas waktu peringatan. Pemblokiran akses ke PES yang belum berhasil mendaftar sejak Sabtu 30 Juli 2022 hingga pukul 0 waktu Indonesia Barat. Ada 6 PSIS atau Platform Digital yang saat ini masih diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi mulai hari Senin. Daftar ini mencakup aplikasi game, situs layanan internet di platform distribusi game. Pemantauan Kompas Tekno hari ini, aplikasi dan situs dalam daftar ini juga tidak disimpan di halaman PSE Kominfo. Detail berikut. Daftar situs dan aplikasi diblokir oleh Kominfo pada 1 Agustus 2022. PayPal terbuka sementara. Karena pemblokiran itu diterapkan pada 30 Juli, sebenarnya ada 7 aplikasi dan situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, yaitu 6P di atas jasa keuangan PayPal. Pada saat itu, PayPal direkam di situs web PSE Kominfo. Tapi kemudian, status daftar itu ditangkap sementara karena dicatat oleh orang lain, bukan oleh PayPal resmi. Karena PayPal banyak digunakan oleh orang-orang di Indonesia untuk mengubah, khususnya untuk pekerja kreatif, permainan streamar dengan freelancer, memblokir situs PayPal yang menarik kritik. Media sosial Twitter bahkan dianimasikan oleh pagar blokir Kominfo. Baca juga, The Arts of Citizens tampak marah karena permainan uap dan epik diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Menanggapi fenomena ini, per minggu, situs PayPal yang awalnya diblokir untuk sementara dibuka untuk menawarkan kepada pengguna kemungkinan mengalihkan dana mereka dari layanan keuangan ke platform lain. Kami sementara dibuka per minggu, pada jam 8 pagi. Proses pembukaan dilakukan, sekarang dapat diakses, paling lambat jam 10 pagi. Semuanya dapat mengakses di semua Indonesia, kata Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Pers dan Informasi pada hari minggu pagi. Kominfo memberi pengguna PayPal waktu untuk mendapatkan dana hingga 5 hari atau sampai Jumat pukul 23,59 waktu Indonesia Barat. Baca juga, Mengapa Kominfo hanya memblokir platform PayPal dan permainan, situs lain yang tersisa.